baru kali ini gua ngeliat ya ada tim yang mengikuti turnamen dunia PUBG itu aja aliansi cuy aneh nggak turnamen sekelas PUBG dunia itu mainnya nggak fair play hai semuanya kembali lagi dengan gua disini Evans Tito oke temen jadi video kali ini mainnya gua bakal bikin video lagi di video kali ini gua bakal ngebahas itu tentang PMWL kemarin cuy ada dua tim Thailand yaitu KOG Esports dan Valdos dan mereka itu ketika bermain di early game dia berjumpa gitu kan nah tim KOG itu mengenokin dua musuh Aldos dan disana mereka itu nggak nge-end musuh cuy malah dia itu lari aneh nggak kenapa sih udah kenok dua tapi nggak di-end gitu cuy ya dan ternyata dua tim ini Aldos dan juga KOG ini berasal dari satu negara yaitu negara Thailand mengkadar itu tim KOG ini tidak membunuh player-player nya dari Aldos ini coy karena mereka ini satu negara gitu ya dia namanya satu negara pasti saling mensupport tetapi disini itu nggak mendirikan namanya fair play coy contohnya sebelumnya ketika BTR bertemu dengan mort sama-sama tim dari satu negara itu mereka baku hantam aja nggak tahu siapa musuhnya nggak tahu siapa lawannya itu baku hantam aja walaupun mereka satu negara BTR dengan mort walaupun mort itu membutuhkan poin yang cukup banyak untuk bisa bersaing nanti kelas yang atas dan ini kalau dengan Aldos ini malah gimana ya ngajak kalian sih gitu ya tertentu main sekelas dunia PUBG itu ngajak aliansi coy aneh nggak nah nih kali ini kita gua akan nonton video ini mana ketika KOG mengkenokin tim Aldos coy oke let's go oke nih tapi ini misi yang sangat beresiko nah KOG udah ngokin dua musuh aneh tim Aldos nih dibawahnya tuh dah kedok temennya dua mungkin dia mikir kalau gua nggak selamat ini gua bakal mati juga nanti nah gua kira ini dia ngeflank jadi ternyata mereka lari nih well KOG bar bar juga bar bar juga bakal ambil lempengan sebelah kirinya mereka juga harus melakukan rotasi dan di bagian atas RCS ternyata yang dari Yasnaya dan berapa rotasi dan tidak ada baku tembak yang terjadi KOG what happen man what KOG serius nih lu ngeknockin dua player dan lu lepas gitu aja satu player udah kelihatan di kill fit mati yes betul banget what happen dengan KOG man aneh kan baru kali ini gua ngeliat gitu ya udah dua yang kenong tapi itu nggak di-end coy aneh nggak kalau gua main ya main revire main apa itu kalau gua kalau misalnya ada musuh kenok satu itu langsung diras langsung di-end tapi ini enggak coy dan gua ada satu video lagi yang dimana ketika tim Aldos ini ya sudah nge-revive temannya tersebut dan di sini mereka itu rotasi bersamaan coy ya berdampingan gitu ngerotasi oke let's go itu bergerak secara bersamaan coy aneh nggak kenapa ya gua ngatain aneh-aneh gitu ya karena kocak buat sumpah udah kenok dua orang tapi nggak di-end malah di lari ya dilepasin aja terus juga ketika Aldos itu udah nge-revive temannya itu yang dua dan mereka bertemu lagi di suatu tempat tapi mereka itu kayak kayak bener-bener aliansi coy ini Aldos ini KOG gitu mereka itu rotasi bersamaan dan tidak ada baku hantam sama sekali berbeda dengan BTR dengan morg kemarin coy mereka itu saling baku hantam nggak tahu timnya siapa nggak tahu lawannya siapa walaupun mereka satu negara ya antam aja yang penting ini fair play coy bukan seperti KOG dengan aldos ini dan dan inilah sisi negatif ketika turnamen ini online juga bukan offline karena kalau offline itu kita nggak tahu ya temen gitu kalau ngajak aliansi susah jika kita tuh berada di di bangku penonton gitu ya bukannya Kak penonton itu nonton kita jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau online ini kita bisa kayaknya spion gitu ya terus juga kayak ngabari-ngabari musuh dimana gitu jadinya itu sih negatif dari termen online ini ya namanya karena Corona gitu ya jadi termen online dan anehnya ini sekelas dunia aja bisa ada tim yang begini ngajak aliansi dan gua yakin antar dua tim ini Aldo singen kau gini mungkin aja bakal kena sanksi dari panitia atau ada pengorong poin atau disqualifikasi gua nggak tahu ya karena ini benar-benar parah coy udah keno2 di tempat open Kenapa nggak langsung di-end gitu untuk nama poin itu aduh lu kenapa sih oke ya mungkin segini aja video gua balik kali ini cuma singkat doang doang karena disini gua cuma ngebahas bentar aja tentang koge dengan Aldo sini kemarin cuy ya namanya game ya Oh yang Ultraman online gua nggak tahu juga ya apa yang mereka perbuat ketika mereka lagi main dan jah sing video gua pada kali ini jangan lupa subscribe nampak setelah itu bye 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 bye